Tim pengendali inflasi daerah TPID Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak di pasar modern dan tradisional di Jayapura, Papua, Jumat 2 Desember. SIDAK ini untuk memantau ketersediaan dan kestabilan harga bahan pangan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru 2023. Hasil pantauan bahan pokok berupa telur, tepung, beras, dan sayur harganya masih wajar. Kenaikan tinggi terjadi pada cabai keriting yang dijual Rp65.000 dari biasanya Rp50.000 per kilogram. Penjabat wali kota Jayapura, Franz Peke, memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru di Jayapura aman dan ketersediaannya cukup. TPI di kota Jayapura akan terus melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar tradisional dan modern. Sehingga dari pantauan kita pada waktu yang lalu dengan hari ini perkembangannya relatif pada boomnya, kesimpulannya itu relatif stabil. Lalu dari sisi ketersediaan stok juga, tadi beberapa yang kita kunjungi, stoknya dijamin aman. Ada yang sampai dengan satu bulan, bulan Desember, sampai Nataru, ini bisa aman, ketersediaan. Franz Peke mengimbau para distributor dan pedagang agar tidak bermain harga dan melakukan penimbunan karena pemerintah akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.